Intro Apa kabar, Kami Locker? Jangan lupa bagi ya Hari ini saya akan review Jenis ikan, susui dan asagi Ini karena pernah ada yang komen Minta dibuatkan video perbedaan antara susui dan asagi Seperti apa penampakannya? Ikannya ada disini Disini sudah ada jenis susui dan asagi Ini ukurannya 25 cm Nah kita mulai dari yang asagi dulu Asagi itu seperti ini Jadi pada sisinya ada jaringnya Ini terlihat jaringnya Dasar warna susui dan asagi itu biru Jadi di kulitnya itu terlihat warnanya agak kebiruan Jadi antara susui dan asagi ini sama Warnanya agak kebiruan Cuma yang asagi itu sisik seperti ini Ini kayaknya bersisik Kalau susui Kalau susui Sisiknya cuma ada di punggung Seperti tengkorak katanya Sisiknya cuma ada di punggung Yang samping ini tidak ada sisik Kemudian yang sama itu warna merah disamping Yang paling kelihatan merahnya ini Nah disamping badan Ini ada warna merahnya Batasnya sampai tengah Jadi tengah badan ke bawah Itu warnanya merah Sampai depan Hingga belakang Mulai dari pipi depan Sampai belakang Ini ada warna merahnya Setengah badan yang bagian bawah Kanan kiri sama Terus Disirip dayung juga ada warna merah Seperti siro atau soa Itu motogoro Kalau di asagi dan susui Biasanya disebut foto aka Karena warnanya merah Merah itu aka Kemudian yang susui Susui seperti ini Polanya di punggung Ada ring di punggung Ini sisik Yang samping tidak ada Tidak ada sisiknya Atau kadang ada beberapa Sisi besar Di samping Kemudian Untuk sirip dayungnya Ada warna merah juga Separuh Atau moto aka Biasa disebut moto aka Jadi antara susui dan asagi Ini yang membedakan Hanya sisiknya Yang susui itu doitsu Dan yang asagi itu sisik Sisik yang memiliki jaring Jadi seperti jaring-jaring Sisiknya seperti jaring-jaring Kalau susui Ada ring Ini sisik yang atas Kemudian untuk pemilihan Asagi yang bagus Kita ambil yang kepalanya bersih Kemudian jaringnya rapi Ringnya ya Jaring atau ringnya rapi Kita ambil yang ringnya yang paling rapi Yang mana Yang ini kayaknya Yang ini Ini jaringnya rapi Cuma ini kepalanya kurang bersih Kalau bisa kepalanya yang lebih bersih lagi Terus Merahnya Separuh badan Kalau disusui Itu kalau merahnya sampai depan Sampai atas Itu biasanya disebut Hana susui Untuk pemilihan susui Juga Kita pilih yang kepalanya bersih Disini susui Yang kepalanya paling bersih Yang Mana ya Sama aja Masih ada hitamnya Ini kalau bisa Kepalanya yang putih bersih Kemudian Ringnya Ringnya yang atas ini Presisi Atau rapi Sampai belakang Susui dan Asagi yang seperti ini Bisa kita Masukkan ke Grade A Karena disini Termasuk Ringnya bagus Jaringnya juga bagus Merahnya kanan kiri oke Eh kanan kiri oke Jadi merahnya ini kanan kiri Ada Kanan kiri bagus Jadi ini termasuk Grade A Jadi teman-teman Kalau ada yang punya Susui dan Asagi Di rumah Bisa tulis di kolom komentar Susuinya seperti apa Masuknya Grade apa Merahnya bagus apa enggak Ringnya seperti apa Atau malah kadang Dari teman-teman itu ada Misal yang punya Susui Pernah Ada orang punya Susui Itu Orangnya kirim BA ke saya Tanya Mas Ikanku kok sisinya Yang di samping Enggak ada ya Ini sakit apa Jadi Susui itu memang Di badan bagian samping Ini tidak ada sisinya Jadi ikan ini Tidak sakit Kalau masih ada Dari teman-teman Yang Belum mengenal Ikan jenis Susui Jadi ikan ini Memang tidak ada sisinya Di bagian Samping Jadi ikan ini Tidak sakit Oke tulis di kolom komentar Kalau ada Dari teman-teman Yang memiliki Susui di rumah Seperti ini Contohnya Ini ada sisinya Cuma beberapa Gede-gede Ini biasanya Kalau terkena Goresan Dia lepas Kalau lepas Dia akan Tumbuh kembali Biasanya dalam Waktu 3 bulan Jadi Kalau ada Teman-teman yang punya Susui Sisinya lepas Itu tidak usah panik Dia akan tumbuh Normal lagi Setelah 3 bulan Seperti ini Ini ada Satu sisi Ambit copot Memang untuk susui Yang sisinya Disamping agak besar Ini mudah sekali copot Tapi nanti akan Kembali normal Ini kalau kelihatan Ada Sisi kecil Mau copot Ini tidak apa-apa Jadi Kalau teman-teman punya Di rumah Susui Yang Badannya samping Sisinya besar-besar Itu ikannya tidak sakit Tapi memang Jenisnya seperti ini Kecuali Kalau Jenisnya Asagi Asagi Ini kalau sakit Seperti ikan-ikan koi Yang jenis sisik Biasa Jadi dia Kalau sakit Kelihatan Pulitnya kasar Atau sisiknya Mau copot Seperti itu Kalau ini Biasanya Kalau sakit Dia akan Merah-merah Di Di Ekor Dan disirip Kalau Cuma sisik yang Lepas Itu tidak apa-apa Oke Mungkin Sampai disini dulu Review tentang Ikan koi Jenis Susui Dan Asagi Bila ada Kurangnya Dari teman-teman Yang Mungkin Sudah paham Dengan karakter Susui Dan Asagi Tulis di kolom komentar Supaya kita bisa Berbagi informasi Dengan teman-teman Yang lain Dan Bila ini Mungkin Bermanfaat Jangan lupa Dishare ke teman-teman Kalian juga Supaya Teman-teman Yang lain Juga tahu Perbedaan Antara Susui Dan Asagi Oke Sampai disini dulu Semoga video ini Bermanfaat Dan Salam Pohi Untuk Kesahabatan Bermanfaat 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 Sampai Bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati